Pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menuai kontroversi. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyayangkan masih ada saja elit politik yang tidak dewasa dalam bernegara. Apa yang mesti memang betul-betulan tahu. Jangan seperti sekarang ini Menteri Agama ngomong apa ngomongnya itu. Pernyataan-pernyataan seperti ini sebenarnya agak tendensius juga sih sebenarnya ya. Jadi ya bagi saya itu tidak bisa menjadi representasi dari umat secara keseluruhan. Kepada pihak kepolisian untuk segera memproses beberapa laporan yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan tentang hubungan tentang agama. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi perodak agama karena kita tidak ingin siapapun menodakan agama pun di negara yang kita cintai. Oleh karenanya kami alumni 212 akan tetap turun mengawal dan memastikan sampai kapanpun agar ini tetap harus diproses. Urusan presiden mau kecet, mau mundurkan urusan presiden-perkosan kita. Yang kita perjuangkan harus diproses selalu. Tidak boleh ada perodak agama dibiarkan lagi ini. Kita tunggu sampai dengan Jumat depan. Kalau belum ada proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian, saya pastikan Jumat depan kita akan turun kembali di barai skrim. Ancaman PA-212 bakal demo lagi bila menakyakut tak lekas di proses hukum. Bagi PA-212, menakyakut Kuluhi Kaumas telah melakukan penisaan agama karena menganalogikan azan dengan gogoan anjing. Oleh karena itu, mereka ngotot agar polisi lekas menangkap menakyakut, apalagi laporan sudah dimasukkan. Bila polisi tak segera bertindak, PA-212 mengancam akan menggelar aksi demo tepatnya di baris tim Polri. Mereka memastikan tidak bakal membiarkan penisa agama bebas berkeliaran. Kita tunggu sampai Jumat depan, 11 Maret 2022. Kalau tidak ada proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian, saya pastikan Jumat depan kita akan turun menggelar aksi demo kembali di barai skrim. Ujar Ketua Umum PA-212 selamat ma'arif dikutip dari Hobbs.id pada Kamis 10 Maret. Kami juga menuntut hari ini kepada pihak kepolisian untuk segera memproses beberapa yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan tentang dugaan penisaan agama. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi terhadap penisa agama tegasnya. Selamat menambahkan PA-212 tak mau siapapun menecehkan agama di negara ini. Sekalipun itu seorang menteri. Kami alumni 212 akan tetap turun mengawal dan memastikan sampai kapanpun agar ini tetap harus diproses ujarnya. Urusan Presiden mau memecat, memundurkan urusan beliau, bukan urusan kita. Yang kita perjuangkan harus diproses secara hukum. Tidak boleh ada penodaan agama di negeri ini. Pungkasnya, PA-212 ancam demo lagi jika merakyatku tak segera diproses hukum. Ketua Umum PA-212 Selamat Marif mendesak Polri untuk segera memproses hukum Menteri Agama Menakyakut Kolil Kaumas. Mereka menilai menak telah melakukan penisaan agama dengan menganalogikan azan dengan kegongan anjing. Selamat mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi tepatnya di Baris Krim Polri jika polisi tidak segera memproses menakyakut. Kita tunggu sampai Jumat depan, 11 Maret 2022. Kalau tidak ada proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian, saya pastikan Jumat depan kita akan turun menggelar aksi demo kembali ke Baris Krim. Kita akan turun menggelar aksi demo kembali di Baris Krim Ujar Selamat Marif pada Kamis 10 Maret. Kepolisian untuk segera memproses. Kami juga menuntut hari ini kepada pihak kepolisian untuk segera memproses beberapa yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan tentang dugaan penisaan agama. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi terhadap penisaan agama tegasnya. Selamat menegaskan PA-212 tak akan membiarkan ada penisaan agama terjadi di Indonesia, sekalipun dilakukan oleh seorang menteri. Kami alumni 212 akan tetap turun mengawal dan memastikan sampai kapanpun agar ini tetap harus diproses ujarnya. Urusan Presiden mau memecat memundurkan urusan beliau bukan urusan kita. Yang kita perjuangkan harus diproses secara hukum, tidak boleh ada penodaan agama di negeri ini. Pungkasnya. Emosi pertemuan terkait Gus Yakut dibatalkan sepihak. PA-212 ancam kepung MUI. Emosi karena pertemuan untuk mendapatkan fatwa terkait pernyataan Menteri Agama Tomenak Yakut Kolil Kaumas dibatalkan sepihak. Persaudaraan alumni atau PA-212 mengencam akan menggelar aksi besar-besaran di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ancaman itu akan dipenuhi jika tidak keluar fatwa atas banyaknya dugaan penistan agama, termasuk yang diduga menjerat Menteri Agama Tomenak Yakut Kolil Kaumas. KUHAP, APA sendiri pada selasa 1 Maret, telah berusaha melaporkan menak yakut ke SPKT Barreskrim Mabes Polori. Namun laporannya ditolak karena pihak kepolisian meminta adanya fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernyataan menak yakut merupakan penodaan agama Islam. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen PA-212 Novel Bamukmin. Usai pertemuannya dengan Wasekjen MUI, pusat dibatalkan sepihak pada hari ini, Rabu siang 2 Maret. Seharusnya jam 14 siang hari ini kita diterima oleh Wasekjen, namun baru dibatalkan jam 12.50 waktu Indonesia Barat. Tentunya ini mepet banget padahal belum lama ini, kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Kami PA-212 bersama, sebagian dari KUHP APA bertandang mendadak MUI untuk mempermasalahkan yang sama ujar Novel kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu 2 Maret. Padahal pertemuan hari ini, kata Novel pihaknya dari Dewantan Visi Nasional atau DTN PA-212 dan Koalisi Ulama Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama KUHP APA ingin mengetahui hasil tidak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Salah satu hal ditindaklanjuti terkait duga penistan agama yang dilakukan Menak Yakut yang membandingkan Suara Zan dengan anjing menggonggok. Namun kok mendadak sekali kami ditunda? Padahal prosedur komunikasi kemarin kami jalani dengan baik kalau begini kami dikecewakan lagi, tegas Novel. Gak saat ini, kata Novel pihaknya masih beritikat baik menerima penundaan pertemuan para hari ini. Namun pihaknya menunggu jadwal ulang Jika tidak ada kabar atau itikat baik dan jika MUI malah berpihak kepada Yakut, maka pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran. Maka kami apa boleh buat? Akan adakan besar-besaran kepung MUI sampai keluar fatwa atau ketum MUI-nya mundur karena Indonesia Sudah menjadi darurat penistan agama dan MUI jelas menjadi biang kerok kalau saat ini tidak bisa menggelarkan fatwa pungkas novel dikutip dari rmol.id Persaudaraan alumni 212 atau PA212 dikabarkan akan menggelar demo bertajuk Aksi Wela Islam yang bertempat di kantor Kementerian Agama dalam tuntutannya PA212 mendesak Menak Yakut untuk mundur dari jabatannya Aksi ini sendiri merupakan buntut dari pernyataan Menak Yakut yang dinilai menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing beberapa saat lalu Hal ini dikonfirmasi oleh PLT, Wakil Ketua Umum atau PA212 novel BAMUKMIN Kalau tidak ada halangan, maka cuma ini kami bisa menggelar aksi ujar novel dikutip dari JN Indonesia.com pada Rabu Lebih lanjut novel menegaskan bahwa pihaknya akan mempersiapkan aksi lanjutan menak Yakut dicopot dari jabatannya Kamis dan mempersiapkan aksi Bela Islam lawan penistan agama berjelit-jelit sampai Yakut dipencara atau dicopot ujar novel Deketawi aksi ini juga direncanakan digelar di daerah tepatnya di beberapa kan wil kemenang Aksi ini aksi serompak karena memang dari PA212 menghimbau agar di daerah manapun agar menggelar aksi kata dia Di lain pihak Stafsus Menak Nuruz Zaman memberikan klarifikasi terkait Pernyataan Menak menjelaskan perihal pernyataan Menak Yakut, Kolel Kaumas atau Gus Yakut Soal suara azan dan kongkongan anjing yang menuai polemik Menurut Nuruz Zaman, Menak Yakut tak membandingkan suara azan dengan kongkongan anjing Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing Tapi Menteri Agama sudah mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara kata Nuruz Zaman dalam sebuah video yang diterima Detikom pada Kamis 24 Februari 2022 Lebih lanjut, Nuruz Zaman menjelaskan apa yang disampaikan Menak Yakut hanyalah sebuah contoh sederhana Tidak ada niat untuk membandingkan satu hal dengan lainnya Yang dimaksud Gus Yakut adalah Misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakat banyak memelihara anjing Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara jelasnya Jadi Menteri Agama sudah mencontohkan suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan Justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar Lanjut Nur Zaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!